Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya disini saya ada tambal mobil Xenia warna hitam pada bagian pintu kiri pintu tengah dan juga bumper depan untuk kondisi mobilnya sendiri sebelumnya kayaknya lumayan dalam dikarenakan menyenggul pada bagian garasi mobil selanjutnya di tahap pertama kita akan ke proses pengamplasan kita menggunakan amplas nomor 40 amplas paling kasar untuk membentuk bodi sebelumnya selanjutnya kita proses lagi ke tahap pengamplasan nomor 80 seperti pada video berikut untuk tahap selanjutnya setelah proses penembulan pertama dan sudah di amplas selanjutnya kita tambal ulang pada bagian tempul yang masih belum rata atau yang masih belum kurang kita tambal ulang untuk tambal pada tahap berikut merupakan tempul pada bagian yang halus yaitu setelah proses pengamplasan nomor 360 kita tambal pada bagian tempul yang masih berlubang menggunakan tempul tersebut kalau disini menamainya dengan tempul risonol untuk mengantisipasi pada bagian yang terlihat paret setelah pengamplasan paling kasar jadi disini kita bilas dengan tempul risonol secara full supaya hasil akhirnya tidak terlihat paret dan tidak terlihat hasil tambalan tempul untuk pengamplasan pada tahap proses penembulan tersebut disini kita menggunakan amplas nomor 600 karena setelah pada tahap proses tersebut akan kita semprojet dasar dan berikut adalah hasil akhir setelah diproses tahap pendembulan jadi pada tahap tersebut merupakan tahap akhir dan setelah ini siap ke proses pengecatan untuk warna jetnya sendiri kita outpost dari warna hitam diambungkan saat pain classy dijambur dengan warna hijau glossy karena sebelumnya mobil sudah direpain full jadi kondisi jet tidak seperti warna orsinil disini kita juga tambahkan sedikit warna glitter atau bentuk siralik supaya hasil lebih menyamai dengan tambalan dan hasil akhir menjadi lebih maksimal dan berikut kita semprotkan warna cat dasar menggunakan warna hitam glossy selamat menikmati 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 setelah tahap proses pengecatan dasar sudah selesai dan kering kurang lebih seperempat jam kita amplas menggunakan amplas nomor 1000 pada bagian yang sebelumnya di cek dasar untuk menghilangkan bagian cat yang kasar sebelum ke tahap proses pengecatan penyemprotan untuk tahap penyemprotan pernis kita semprotkan pada bagian yang sudah ditempul atau yang sudah dicat untuk mengantisipasi pernis karena terlalu disemprotkan terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak di penyemprotan untuk tahap penyemprotan pernis yang kedua supaya pernis disemprotkan lebih luas kita campurkan sedikit thinner kurang lebih 20 ml untuk thinnernya sendiri menggunakan thinner campuran clear jadi supaya hasil dari yang sebelumnya disemprot blok pernis kurang lebih kering 5 menit kita bisa semprotkan secara meluas dengan hasil yang lebih maksimal dan pada bagian tambalan dembul juga tidak terlihat belang dan berikut merupakan penyemprotan pada tahap yang kedua sudah terlihat bayangan di balik arah dan lebih terlihat mengkilap dan di tahap akhir untuk menghilangkan kabut antara cat yang ditambal baru dan yang sudah lama untuk cara menghilangkannya kita bisa semprotkan menggunakan thinner untuk thinnernya full thinner tidak dicampur apa-apa dan thinnernya sendiri menggunakan thinner campuran cet dan disini menggunakan cet impala untuk menghilangkan kabut dan hasil seperti tidak terlihat ada tambalan sekian dari video saya terima kasih yang sudah menonton semoga diberi kesehatan dan jangan lupa disupport dengan klik tombol subscribe-nya like, komen, dan share sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh